Tangan berbisa jilid satu. Di waktu lohor dalam musim dingin udara gelap angin bertiup kencang. Puncak gunung Tai Pek San yang menjulang tinggi ke langit, diliputi oleh salju tebal, dari jauh bagaikan seorang tua yang rambatnya putih semuanya, berdiri tegak di samping dua belas anak bukit yang lain, tampak semakin agung dan angker. Danau Tai Pek San di atas gunung itu yang namanya terkenal dalam sejarah, airnya tenang, seolah-olah sebuah cermin besar, pepohonan dan bunga-bunga yang tumbuh di tepi danau, sebagian sudah diliputi oleh salju, hingga warna bunga yang merah bercampur dengan warna salju yang putih, merupakan suatu pemanangan yang menarik di puncak gunung Tai Pek San itu. Di tempat itulah tepi danau Tai Pek San pada 49 hari berselang, dengan secara tiba-tiba di dalam waktu semalam muncul sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu tampak asap mengepul, di sekitar asadupa, duduk 13 orang tua. 13 orang tua itu terdiri dari seorang wanita, 2 golongan padri, 3 orang kaum imam dan 6 orang biasa. Kecuali seorang tua berambut putih yang mengenakan jubah berwarna kuning, yang waktu itu duduk di tengah-tengah, yang usianya kira-kira sudah 100 tahun yang lainnya semua berusia antara 6 atau 70 tahun. Dari keadaan dan jidat mereka yang masing-masing pada menonjol, dan dari sikapnya yang sangat agung dapat diduga bahwa orang-orang tua itu semua merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam persilatan. Mereka sehari penuh duduk di seputar pedupaan tanpa bergerak setiap orang hanya seorang yang mendapat giliran, yang ditugaskan untuk menambah api di dalam. Perapian Ini juga berarti bahwa setiap orang, sekali duduk harus 12 jam selama 12 jam itu, tanpa makan, tanpa bicara dan tanpa bergerak seolah-olah patung dalam geja. Hari berganti malam, dan malam pun berganti siang lagi. 13 orang itu duduk secara demikian, tanpa menghiraukan adanya angin yang tak henti-hentinya. Api dalam perapian terus menyala, dan dupa terus mengepul tak putus-putusnya. Hari itu, di waktu lohor pada hari ke-49, yang ditugaskan menjaga perapian pedupaan adalah seorang pada ritua, yang sikapnya lemah-lembut ia berjongkok di bawah perapian, sikapnya dengan tegas menunjukkan perasaan tegang matanya ditujukan kepada pinggir perapian yang mengepulkan asap yang semula berwarna putih. Hari ini telah berubah berwarna kauning masih ada setengah jam lagi. Setengah jam kemudian boleh dikeluarkan dari perapian demikian pada ritua itu berkata sendiri dengan bersemangat, kadang-kadang seolah menyadari bahwa seorang beribadah tak seharusnya menuruti emosinya. Maka kalau mengingat akan hal itu, wajahnya menjadi serius mulutnya komat kamit memuji nama Buddha, dan selanjutnya ia meneruskan tugasnya untuk memasukkan kayu-kayu ke dalam perapian orang tua berambut putih yang duduk di tengah-tengah sambil memejamkan mata. Ketika mendengar suara pujian nama Buddha yang keluar dari mulut padri tua tadi, di wajahnya tiba-tiba tersungging suatu senyum yang tak dimengerti, bersamaan itu, sepasang matanya di muka perlahan-lahan dibuka, memancarkan sinar tajam, kemudian lambat-lambat bangkit dari tempatnya. Selanjutnya, sebelas orang tua yang duduk mengitari perapian tadi juga pada bangkit, satu sama lain saling pandang dan tersenyum, mereka masing-masing mulai mengibas-ibaskan debu yang menempel di atas pakaiannya sendiri-sendiri. Orang tua berambut putih itu, mengawasi keadaan sekitarnya sejenak, kemudian memasukkan tangan ke dalam sakunya, mengeluarkan sebuah kantong kecil hitam, setelah itu ia tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya saudara-saudara ketua, apakah sekarang sudah boleh dimulai? Padri tua yang bertugas menjaga perapian itu memberi hormat seraya berkata, sudah boleh dimulai, lociampoe orang tua berambut putih itu tersenyum. Tangan kanannya menenteng kantong kecil kain hitam mengawasi semua orang sejenak lagi, lalu berkata, sudah boleh dimulai, lociampoe di kantong kecil ini tersimpan 12 biji anak kunci emas yang bentuknya berbeda-beda dan ditandai dengan huruf dari 12 lo, Saudara-saudara ketua setiap orang hanya boleh mengambil sebuah, belum habis ucapannya, salah seorang dari 11 orang itu, ialah seorang imam tua yang tubuhnya kurus kering, dengan tiba-tiba maju memberi hormat dan berkata, Lociampoe, pintu kira kunci emas itu seharusnya ada 13 buah orang tua berambut putih itu menganggukan kepala padanya, lalu berkata sambil tersenyum hambar, Terima kasih saudara ketua dari partai Chong Lam. Batas hidupku sudah sampai, tiada sebuah barang pun di dalam dunia ini yang patut dibuat pikiran. Ia terdiam sejenak matanya ditujukan kepada kantong kecil berwarna hitam, kemudian berkata pula sambil tersenyum dan sekarang, Mengenai care dan urutan untuk mengambil kunci emas itu, apakah saudara-saudara ketua mempunyai usul lain seorang tua dari golongan biasa yang sikapnya agung, Mulai berkata, aku seorang shi song mengusulkan agar care mengambilnya itu ditetapkan secara bergiliran dengan pengambilan barang-barang mujarab yang diambilnya orang tua berbaju putih itu agaknya dapat menyetujui usul tersebut. Ia mengangguk-anggukan kepala dan mengawasi semua orang sejenak kemudian berkata, Sung Chiang Bun Jin dari golongan tiansya usulnya ini memang adil, tetapi entah bagaimana pikiran saudara. Saudara yang lainnya sebelas orang ketua partai yang lainnya semua menganggukan kepala sebagai persetujuan usul tersebut. Orang tua berambut putih itu kemudian berpaling dan berkata kepada seorang padari wanita yang membawa sebatang tongkat berkepala naga Bu Chiang Bun Jin dari Swatsan, Paling dulu mengambil sebuah lingci berwarna hijau yang usianya sudah ribuan tahun, Sekarang dipersilahkan datang kemari untuk mengambil lebih dulu sebuah kunci nenek itu lalu berjalan ke depan orang tua berambut putih. Ia mengulurkan tangannya dan memasukkan ke dalam kantong kecil, untuk mengambil sebuah kunci emas, Tiada orang melihat bagaimana bentuknya kunci emas yang telah diambilnya. Sebab kunci itu digenggamnya, ia sendiri masih belum sempat melihatnya sudah dimasukkan ke dalam sakunya, Setelah itu lantas mengundurkan diri ke tempat asalnya. Orang tua berambut putih itu kemudian berpaling dan berkata pada imam tua kurus kering yang wajahnya Agung Bu Hang To Jin Chiang Bun Jin Partai Chong Lem mendapat giliran kedua, Dipersilahkan mengambil sebuah kunci, imam tua itu maju menghampiri, Juga mengambil sebuah kunci emas dari dalam kantong setelah dimasukkan ke dalam sakunya sendiri setelah itu lantas mengundurkan diri ke tempatnya semula. Demikian, satu persatu dengan bergiliran mengambil kunci emas dari dalam kantong kecil itu. Ketua Partai Ngobi, Sim Keng Siang Jin adalah orang ketiga yang mendapat giliran mengambil kunci emas. Kho Chiang Bun Jin dari Partai Kiong Le mendapat giliran keempat Chiang Bun Jin Butong Pei, Cheng Tiem To Tiang mendapat giliran kelima, Chiang Bun Jin Partai Lam He Pei mendapat giliran keenam, Chiang Bun Jin Partai Syao Liem Pei, Lian In Tai Su, Orang yang mendapat giliran ketujuh, Sumat Chiang Bun Jin dari Partai OEI San Pei mendapat giliran ke-8 Ketua Kun Lun Pei Tian Cong To Tiang mendapat giliran ke-9 Ketua Kong Tong Pei yang ke-10, IE Chiang Bun Jin dari Partai Hoa San Pei mendapat giliran ke-11, Sung Chiang Bun Jin dari Partai Tian Sya Pei dapat giliran ke-12 orang tua yang berambut putih itu setelah membagi-bagikan 12 anak kunci emas dengan keruk yang bergiliran. Kantong kecilnya yang sudah kosong itu dimasukkan ke dalam perapian selanjutnya dari sakunya ia keluarkan sebuah kotak bundar yang terdapat 12 lubang kunci, katanya sambil tertawa, kotak ini, telah aku gunakan 5 tahun lebih kotak ini ku beri nama Sinki Ye Giyoksap atau kotak rahasia, tentang rahasianya, dahulu telah aku ceritakan sekarang aku persilahkan saudara. Saudara Ketua mengeluarkan kunci masing-masing yang diambil dari dalam kantong yang kecil tadi, mempuka kotak rahasia ini, supaya dipergunakan untuk menyimpan pil obat mujarab sehabis berkata demikian kotak rahasia itu diletakkan di tanah, sedangkan ia sendiri undurkan diri keluar dari gubuk. 12 orang Ketua Partai Persilatan dengan sikap serius, semua berjalan menghampiri kotak rahasia yang diletakkan di tanah sama-sama dengan itu, masing-masing mengeluarkan kunci emasnya sendiri, untuk mencari lubang yang tepat dengan kuncinya. Dengan sangat hati-hati memasukkan ke dalam lubang kunci itu orang tua berambut putih ketika menyaksikan, 12 orang Ketua Partai semua sudah memasukkan kuncinya masing-masing ke dalam lubang kunci yang tepat, lantas berjalan menghampiri dan memeriksanya sejenak, kemudian mundur dua langkah dan berkata dengan suaranya ring, sekarang semua dipersilahkan mengitar ke kanan setengah putaran titik 1-2, tiga boom demikianlah terdengar suara ledakan, 12 orang Ketua Partai seolah-olah mengeluarkan asap, mereka lompat keluar dari dalam gubuk wajah setiap orang semua pada pucat, juga pada menarik napas, seolah-olah baru lolos dan bahaya maut waktu itu. Kotak rahasia yang berada di tanah keadaannya seperti mulut tular yang mengana, dalam kotak itu tampak semacam pot kecil berbentuk bundar, dan luar pot itu tampak kosong melompong, juga tak terdapat tanda-tanda yang aneh orang tua berambut putih itu tersenyum, ia mundur lagi dua langkah, dengan tangan kirinya melakukan suatu. Gerakan seperti menyedot, kotak wasiat di tanah sudah melesat ke dalam tangannya. Kotak itu diletakkan di atas telapak tangannya, lalu berjalan memutari perapian, sepasang matanya memancarkan sinar berkilauan, ditujukan kepada asap yang telah menjadi warna kuning yang mengepul dari atas perapian. Asap itu, semakin lama warnanya semakin kuning, tetapi juga pelahan-lahan semakin tipis. Tak lama kemudian, dalam perapian itu dengan tiba-tiba timbul suara aneh, seolah-olah suara petir dari langit, tetapi juga seperti suara binatang buas yang sedang mengeram, kalau didengar sepintas selalu, seolah-olah sedang menghadapi medan pertempuran orang tua berambut putih itu, menampak waktunya sudah tiba, lalu mengangkat tangan kanannya dan menyambar ke tempat udara kosong. Terdegarlah suara menggelegar, tutup perapian yang terdiri dari bahan logam terbuka, dari dalam wajah di atas perapian meluncur keluar 12 pil berwarna kuning sebesar jempol tangan, terus meluncur ke tengah udara orang itu mengeluarkan siulan panjang, tangan kanannya melakukan gerakan gencar dan menyambar 12 butir pil warna kuning. Yang masih berada di udara, bagaikan tersedut oleh daya gaib, satu persatu jatuh di dalam kotak rahasia, dengan sangat rapi berjejar di dalam pot yang berbentuk bundar itu. 12 ketua partai persilatan, yang menyaksikan kelakuan aneh dan kepandayan luar biasa orang tua berambut putih itu, semuanya mengeluarkan suara pujian, ada juga yang menyambut dengan tepuk tangan orang tua berambut putih itu tersenyum hambar tangan kanannya dari dalam sakunya mengeluarkan 12. Lembar kulit kambing selebar 6,5 dim, matanya mengawasi semua orang sejenak lalu berkata dengan suara lambat-lambat. Semua ilmu kepandayan sudah kutulis di atas kulit kambing ini, di kemudian hari saudara-saudara ketua boleh menggunakan anak kunci masing-masing untuk mendapat selembar, inilah sedikit peninggalan dari aku kepada saudara-saudara ketua yang berada di sini, ku harap saudara bisa menerima dengan senang hati. Di samping itu aku mempunyai sedikit urusan hendak minta saudara ketua punya pertolongan, itulah tentang anakku sendiri, sejak ia pergi mengembara pada 5 tahun berselang, hingga kini belum ada sedikitpun kabar beritanya, apabila 12 tahun kemudian ia masih belum pulang ke daerah Tionggoan saudara ketua boleh menetapkan hari sendiri untuk mengambil kotak ini. Hanya setelah saudara-saudara mengambil pil dan kulit kambing dalam kotak ini, kotak yang kosong ini harus dilemparkan ke dalam danau, di samping itu, saudara-saudara setiap orang harus mengutus seorang untuk mencari anakku itu guna membereskan soal ini ini semua hanya soal keamanan aku minta dengan sangat supaya saudara-saudara ketua harus dapat melakukannya sehabis berkata demikian, 12 kulit kambing itu dimasukkan ke dalam kotak rahasia kemudian dengan tangan kanannya dia menekan kotak itu, dan kotak tersebut telah tertutup kembali. Setelah itu dengan tiba-tiba ia mendungakan kepala dan tertawa terbahak-bahak sikapnya itu tampaknya sangat gembira sekali. 12 orang ketua partai persilatan itu semuanya menunjukkan sikap gerang dan mulai pada bercakap-cakap satu sama lain begitu suara tertawa orang tua berambut putih itu berhenti, para ketua partai yang bercakap-cakap juga menjadi tenang kembali. Semua metuk ini ditujukan ke wajah orang tua itu, seolah-olah hendak menantikan pembicaraannya lagi. Dengan muka berserisar dan tangan kiri membawa kotak rahasia, orang tua berambut putih itu berjalan mondar-mandir beberapa langkah, kemudian berkata lambat-lambat. Ini adalah suatu pertemuan besar yang tak mengandung atau berbau pertentangan dan permusuhan di dalam sejarah rimba persilatan. Di sini aku ucapkan dan menyatakan hormatku yang tertinggi kepada saudara-saudara ketua sekalian. Semoga saudara-saudara ketua pada 12 tahun kemudian benar-benar bisa menciptakan suasana perdamaian. Aku juga mengharap kepada saudara dua ketua sekalian, supaya selama-lamanya bisa menghargai semangat persatuan seperti ini, biarlah semangat persatuan ini bisa hidup di rimba persilatan dan sepanjang masa berkata sampai di situ mendadak. Ia diam lama mendongakan kepalanya ke atas, kemudian menghadap kepada 12 orang ketua partai dan memberi hormat sedalam-dalamnya. Dengan kedua tangan membawa kotak wasiatnya, ia berjalan perlahan-lahan menuju ke Danau Tai Spektai. Lo Chiang Pue, harap tunggu sebentar demikian ketua partai LAMHP berseru dan keluar dari rombongannya berjalan ke depan orang tua berambut putih yang saat itu sudah memutar diri, ketua itu lalu memberi hormat lalu berkata dengan perasaan terharu, Lo Chiang Pue dengan tiba-tiba pada saat ini mengeluarkan ucapan demikian, aku siorang si Leong benar-benar merasa bingung, apakah? Ia tidak melanjutkan pertanyaannya, hanya angkat muka memandang siorang tua, sepasang matanya menunjukkan sinar tanda tanya. Orang tua itu memandangnya sambil tersenyum, lalu berkata sambil menganggukan kepala, apabila Leong Chiang Pue mempunyai dugaan maka dugaan itu tentunya benar. Ketua partai LAMHP itu ketika mendengar ucapan tersebut, wajahnya tampak muram katanya dengan suara pelahan dan menundukkan kepala, kalau begitu, perkataan yang dahulu Lo Chiang Pue pernah ucapkan, bahwa pada hari terjadinya pil itu, akan meminta kepada aku siorang si Leong dan lain-lainnya 12 orang, sekarang pil itu sudah jadi, mengapa Lo Chiang Pue tak mau mengucapkan orang tua itu memejamkan matanya dan menghela nafas pelahan katanya, HMM, apakah Leong Chiang Bun Jin masih belum menyadari urusan yang ku minta kepada Chiang Bun Jin sekalian wajah ketua LAMHP itu agak merah, kembali ia memberi hormat berkata, aku siorang si Leong adalah seorang bodoh harap lo Chiang Pue suka memberi petunjuk wajah orang tua itu menunjukkan sikap kecewa matanya dialihkan kepada 11 ketua partai yang lainnya, lantas bertanya, saudara-saudara ketua, di antara saudara-saudara siapakah yang bisa menolong aku untuk menjawab pertanyaan ini para ketua partai itu saling berpandangan dengan perasaan heran, sebentar kemudian, ketua partai Syao Lim Pai Lian Intaiso tiba-tiba maju dua langkah memberi hormat kepada orang tua, Seraya berkata, maksud baik lo Chiang Pue patut dipuji, Pin Cheng bersedia melaksanakan pesan lo Chiang Pue dan akan ingat untuk selama-lamanya. Semangat orang tua itu mendadak terbangun, mendongakkan kepala dan tertawa panjang setelah itu memutar tubuhnya, lengan tangan kanannya dikibaskan ke belakang, badannya meleset setinggi tiga tombak kemudian melayang turun ke permukaan air danau Tai Pek Tai dengan kaki menginjak permukaan air, selangkah demi selangkah berjalan menuju ke tengah-tengah danau. Dengan kedua tangan masih memegang kotak rahasia, ia berada di tengah-tengah danau, kemudian ia memutar tubuhnya dan memberi hormat kepada dua belas orang ketua partai yang mengawasi di tepi danau, setelah itu perlahan-lahan menghilang ke dalam air tak lama kemudian, air danau itu sudah menelan tubuh orang tua berambut putih itu, permukaan air tampak berputar-putar bui air lama baru tenang kembali. Dua belas orang ketua partai persilatan semua pada berjalan mendekati danau, mereka mengitari danau Tai Pek Tai, dengan diliputi oleh suasana kepedihan titik. Seng waktu berlalu terus tanpa berhenti. Hari, perlahan-lahan menjadi gelap. Rembulan sudah mulai muncul di atas langit. Ai iya benar-benar sudah tak muncul lagi mari kita pulang, KHO Chiang Bunjin tidak, aku masih hendak menunggu sebentar lagi oh oh, kenapa demikianlah beberapa pembicaraan dari para ketua partai yang masih berdiri di tepi danau. Permulaan musim semi. Bulan sabit baru muncul, di atas danau Soho di Provinsi Hengchiu, pandangan sangat permai, banyak perau berlayar di permukaan air, banyak orang pesiar di tepi danau. Di antara demikian banyak perau sampan yang pesiar di permukaan danau, beberapa antaranya juga terdapat pemuda-pemuda yang didayung oleh beberapa pendayungnya gadis-gadis cantik, dengan diiringi oleh nyanyian-nyanyian dan musik-musik yang amat merdu. Demikianlah kita tampak sebuah perau sampan berwarna hijau, yang didayung oleh seorang gadis pendayung perau yang berusia kira 27-18 tahunan, gadis itu berwajah cantik dan gerakannya sangat lincah. Di dalam perau, duduk empat orang pemuda berpakaian pelajar yang sangat perlenteh, mereka tampaknya sedang pesiar sambil minum-minum dan menyanyi untuk menikmati pemandangan alam yang sangat indah itu. Saudara Liu, mari minum kering ha-ha, Saudara Liu mabok sedikit mana boleh, jangan terlalu banyak minum yalah Saudara Liu, kau tidak boleh minum terlalu banyak ha-ha Saudara Su, kau paling bisa minum, bagaimana kau juga mengeluarkan perkataan demikian itu benar? Chin Lao T, orang di zaman dahulu pernah berkata bahwa mabok itu mengandung enam arti. Sekarang bolehkah kalau kita juga sama-sama mabok? Benar Chin Lao T yang berdiam di kota Hengchiu, rentang pohon-pohon yang liu di sekitar Dano Si Owi ini seharusnya tahu banyak demikianlan pembicaraannya pemuda-pemuda itu yang dilakukan dengan sangat gembira. Pemuda yang disebut Chin Lao T, merupakan salah seorang dari empat pemuda itu yang usianya paling muda, juga merupakan salah seorang yang paling pendiam. Ia seorang pemuda yang gagah dan tampan, merupakan type seorang pemuda pelajar yang sangat ideal. Pemuda si Chin itu didesak oleh kawan-kawannya, bibirnya tersungging satu senyuman, pelahan-lahan mengalihkan pandangan matanya kepada pohon-pohon yang liu yang terdapat di sekitar tepi danau, lalu berpikir dulu, kemudian baru berkata, pohon yang liu demikian indah, disebabkan karena bentuknya yang bagaikan seorang gadis lemah gemulai, pohon itu cocok untuk ditanam di kebun istana, rimba, taman, juga bisa menyesuaikan diri dalam keadaan atau cuaca kalah di musim hujan maupun di musim terang, ia cocok untuk ditanam di daerah mana saja. Saudara Liok demikianlah anggapanku tentang pohon itu seorang pemuda yang penuh berwak lalu bangkit dan tertawa terbahak-bahak dengan tangan kanan membawa poci arak, berjalan sempoyong ia menuju kepada gadis pendayung sampan, dan katanya dengan suara nyaring pesiar dengan perahu sampan, paling tepat menghadapi kawan cantik. Nona kau juga minum secawan gadis itu dengan sinar matanya kemalu-maluan mengucapkan terima kasih padanya, sambil menganggukan kepala. Kemudian menjawab terima. Kasih banyak siangkong, hambamu tidak bisa minum arak, pemuda itu menggeleng-gelengkan kepala tak henti-hentinya, kembali berkata dengan suaranya yang keras, bukan-bukan, aku adalah mengundang kau untuk minum arak, bukanlah minta kau menenggak arak dalam kearah terkejut. Gadis pendayung sampan itu mengawasi ia sejenak dengan tiba-tiba menunjukkan senyumnya, kemudian berkata, kalian bertiga siangkong apakah orang dari luar kota pemuda berewokan itu menganggukan kepala, tetapi kemudian menunjukkan sikap terkejut, katanya dengan perasaan heran bertiga. Kau kata kita bertiga gadis pendayung sampan itu rupanya suka mengobrol, mendengar pertanyaan itu menundukan kepala, dan kemudian berkaja sambil tertawa nakal, ya toh? Satu tuan yang lain aku tahu adalah penduduk kota ini pemuda berewokan itu lalu berpaling dan mengawasi kepada seorang pemuda yang disebut Chinlaote tadi, yang masih berada di dalam perahu, kemudian berpaling lagi dan berkata kepada gadis tadi, baik kau kata kau kenal yang mana satu? Gadis pendayung sampan itu mengerlingkan matanya, dan dengan jari tangannya menuding kepada pemuda yang gagah dan tampan yang dipanggil Chinlaote tadi, dan berkata dengan kemalu-maluan siapa yang tidak tahu, dia adalah salah satu dari empat orang cerdik pandai daerah Kenglem yang namanya sangat kesohor seorang yang memberikan julukan padanya Hwe Kwan Seng Chiu Chin Hong, Chin Siang Kong. Sehabis mengucapkan demikian, sepasang pipinya mendadak merah, dengan perasaan kemalu-maluan ia menundukkan kepala lantas mendayung sampannya ke tengah-tengah danau. Pemuda berewokan itu tertawa terbahak-bahak lalu berpaling dan berkata kepada Chin Hong, haa, jadi kau adalah Hwe Kwan Seng Chiu yang namanya sangat kesohor selembar wajah Chin Hong menjadi merah, matanya memandang kepada kipas yang berada di tangannya, lalu berkata sambil langkat pundak dan tertawa getir, Saudara Liok, hati-hati jangan kecebur ke dalam air baru saja menutup mulut, seorang pemuda yang berada di kirinya, dengan tiba-tiba tongolkan kepalanya dari dalam perahu, berkata pada gagis pendayung sampan dengan suara nyaring, Nona, tiga orang cerdik pandai yang lainnya, apakah kau ingin kenal dengan mereka gadis pendayung sampan menoleh pun tidak jawabnya dengan suara pelahan, siang kong jangan menggoda, untuk apa hamba ingin berkenalan dengan mereka pemuda itu agaknya merasa kecewa, ia masuk lagi ke dalam perahunya, katanya dengan wajah murung, ai, jika kita berada di Kim Leng, orang yang banyak dikenal adalah aku ini pemuda berewokan kembali tertawa terbahak-bahak lalu meneguk arak dalam cawannya, setelah itu ia berkata pula pada si gadis pendayung sampan, Nona, aku hendak menanyakan sesuatu padamu, apakah Nona tidak berkeberatan gadis itu tampaknya takut digoda, ia ragu-ragu sejenak barulah menjawab dengan suara pelahan, silahkan, apa? Yang hamba ketahui, sudah pasti akan memberitahukan kepada siang kong, kalau begitu tahukah kau apakah siang kong ini mempunyai kawan wanita atau tidak bertanya pemuda berewokan tadi sambil tertawa gadis pendayung sampan itu kembali nampak bersangsi jawabnya dengan suara pelahan, bagaimana hamba tahu? Barangkali belum ada, mengapa pakai barangkali hamba hanya dengar orang kata saja, dengar dari siapa gadis pendayung sampan itu melirik pada Chin Hong, jawabnya dengan sekenanya, dengar orang banyak kata, orang banyak-orang banyak itu siapa-siapa saja gadis pendayung sampan itu agaknya sudah jengkel dihujani pertanyaan terus-menerus, maka lantas menjawab sedapat-dapatnya semua gadis pendayung sampan di seluruh telaga ini berkata demikian pemuda berewokan itu kembali mendongakan kepala dan tertawa-tawa terbahak-bahak setelah diam tertawa, dengan wajah keheranan bertanya, Hoho, coba kau ceritakan lagi, bagaimana gadis? Gadis pendayung sampan di seluruh telaga ini tahu kalau Chin Hong tidak mempunyai sahabat wanita gadis pendayung sampan itu membalikan tubuhnya, dengan muka cemberut dan menggelengkan kepala ia berkata, hamba tidak tahu, hanya dengar kata orang saja. Chin Siang Kong kalau melihat nona-nona wajahnya lantas merah. Sementara itu Chin Hong yang di dalam perahu yang mendengar pembicaraan mereka itu semakin lama ngelantur, buru-buru tongolkan kepala, dan berkata dengan suara keras, nona, apakah kau sudah tidak mau uang lagi? Gadis itu berpaling padanya dan tunjukkan senyum manis, katanya, tidak apa kalau Chin Siang Kong tak mau memberi uang kepadaku, asal Chin Siang Kong hadiahkan saja kepada hamba, kipas di tanganmu itu wajah Chin Hong seketika menjadi merah, ia merasa serba salah. Tiga pemuda yang lainnya semua terbahak-bahak. Pendayung sampan itu barangkali merasa bahwa ucapannya tadi ada cacatnya, wajahnya juga menjadi merah. Buru-buru memberi penjelasan maksud hamba ialah, kipas Chin Siang Kong itu jual saja, sedikit-dikitnya bisa laku 50 ciluang perak. Chin Hong hanya keluarkan ucapan ee ee lantas masukkan lagi kepalanya ke dalam, setelah itu ia tuang secawan arak, dan ditenggaknya hingga kering sementara itu pemuda berewokan tadi, kembali sudah berkata hai, salah satu orang cerdik pandai dari daerah Kang Lam yang namanya sangat tersohor kalau melihat nona-nona lantas merah mukanya, astaga benar-benar mengherankan Chin Hong tak dapat kendalikan perasaannya lagi, ia lalu berbangkit dari duduknya dan bentaknya keras, ngacol. Siapapun aku tak takut, jika tak percaya di lain waktu aku. Unjuk keseramanku dengan seorang nona untuk dapat kalian lihat sendiri baru saja tertutup ucapannya, di sebelah peraunya tiba-tiba terdengar suara gerakan air yang begitu keras, karena jaraknya terlalu dekat, maka keempat orang itu semuanya pada menengok keluar. Saat itu tampak sebuah perahu sampan kecil dan gesit, lewat melalui samping peranu mereka, cepat meluncur ke arah sotai. Sampan itu didayung seorang tua, di atas sampan berdiri gadis cantik berbaju merah bertubuh indah meski setintas, tetapi empat pemuda di dalam sampan yang melihatnya, semua tertarik, di antara mereka, seorang pemuda tampan yang berpakaian biru sudah berseru kaget, dan berkata, eh nona ini mengapa demikian berani pemuda yang matanya seperti mata burung itu lantas mendorong Chin Hong, katanya sambil tertawa aneh, Chin Lao T, kau tadi kata, lain waktu hendak menunjukkan keberanianmu, mengapa tidak sekarang saja cobalah kau kejar nona itu untuk kita lihat Chin Hong berpaling dan berkata sambil mengerutkan alis, tidak boleh, nona itu adalah nona rimba persilatan yang memiliki kepandaian ilmu silat yang tinggi, tiga kawannya terheran mendengar jawaban itu, dengan serentak bertanya, eh eh eh, bagaimana kau tahu Chin Hong mendadak sadar, ia terlepasan omong, dalam hati ia merasa cemas, waktu itu kalau ia beri penjelasan agak sulit, tetapi kalau tidak beri penjelasan, takut mereka mengejek dirinya tidak mempunyai keberanian, maka saat itu kembali wajahnya menjadi merah seperti terbakar, pemuda berewokan itu yang menyaksikan keadaan demikian, segera menggoyang-goyangkan kepala dan mengeluarkan suara ejekannya, Chin Hong yang masih muda, dengan sendirinya berdarah panas, ia tidak suka digodat terus-terusan, maka belum lagi pemuda berewokan itu menutup mulut, tangannya sudah menekan meja, orangnya melompat keluar dari sampan, sementara itu mulutnya berkata kepada gadis pendayung sampan, sambil melambai-lambaikan tangannya, nona, cepatan dikit, lekas kejar sampan kecil di depan itu, gadis pendayung sampan itu agaknya merasa tidak tenang, ia berkata dengan menundukkan kepala, Chin Siang Kong, hamba tidak mempunyai tenaga demikian kuatnya, biarlah aku yang mendayung sendiri, demikiau Chin Hong berkata, lantas lompat ke tempat gadis pendayung sampan berdiri untuk mengambil alih dayung di tangannya, ia mulai mendayung, gerakannya itu ternyata sangat gagah sekali, perahu sampan dengan kecepatan tiga kali lipat, meluncur mengejar perahu sampan kecil depannya, tiga kawannya yang berada di dalam perahu dan gadis pendayung sampan tidak menduga bahwa Chin Hong seorang pemuda pelajari yang mempunyai kekuatan tenaga demikian besar, hingga mereka menyaksikan dengan mulut terngangah seperti patung. Perahu sampan itu meluncur dengan cepatnya bersamaan dengan itu, di sebelah kira-kira jarak sepuluh tombak juga ada sebuah perahu ringan yang mengejar perahu sampan gadis berbaju merah itu. Penumpangnya ialah seorang lelaki berbaju hitam, orang itu duduk jongkok, kepalanya terbenam dalam lengan bajunya, hingga tak tampak wajah dan usianya. Tak berapa lama kemudian, perahu Chin Hong sudah berhasil mengejar perahu ringan yang ditumpangi oleh gadis berbaju merah. Sehingga kedua perahu itu hampir berhimpitan. Gadis berbaju merah di atas perahu ringan itu, melihat gelagat tak beres lalu berkata perlahan pada lelaki tua yang mendayung sampannya. Lelaki tua itu mengangguk-angguk kepala dayung di tangannya dimasukkan lagi ke dalam air telaga dan memutar perahunya demikian pesat. ke arah pengau ciu buat. Waktu itu Chin Hong sudah bertindak sudah tentu tak mau melepaskan begitu juga memutar haluan perahunya untuk terus mengejar. Gadis berbaju merah itu yang melihat keadaan demikian lantas menjadi marah, ia memerintahkan tukang Seng Dayung menghentikan perahunya orang tua tadi lalu berkata dengan suara keras pada Chin Hong, Hei, Siang Kong, aku hendak berhenti. Kau jangan menerobos terus Chin Hong ketika menyaksikan perahu di depannya itu berhenti buru-buru mengelakkan ke kiri haluan perahunya, juga berhenti di dekatnya. Hingga sepuluh ahap perahu besar dan kecil itu berhenti berjajar di tengah telaga. Sedangkan perahu ringan yang terpisah ia sepuluh tombak tadi juga seolah-olah disengaja juga lantas berhenti. Gadis berbaju merah itu kini dapat merasakan bahwa Chin Hong memang bermaksud untuk mengejar dirinya, saat itu dengan muka menatap Chin Hong sejenak. Kemudian berkata sambil tertawa dingin, Hei, untuk apa kau mengejar nonamu dengan care bagaimana Chin Hong dapat memberikan alasannya? Diam-diam ia menelan ludah, karena sudah dalam keadaan terdersak, terpaksa berlagak gila katanya sambil langkat pundak dan tertawa, Nona jangan marah, aku ini hanya pesiar saja. Mana aku bermaksud mengejar kau gadis itu membuka lebar sepasang matanya, katanya dengan nada suara marah, sudah jelas, kau memang ada maksud mengejarku. Tapi toh masih akan menyangkal benar-benar tidak tahu malu Chin Hong yang didamperat demikian, sedikit pun tidak marah sebaliknya bahkan ia merasa bahwa sepasang metode dari gadis itu sangat menarik, hingga dalam hati memuji tak henti-hentinya. Tetapi setelah mendengar ucapan terakhir, yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu malu, sesaat itu memang merasa bahwa perbuatannya sendiri dan juga salah, sehingga wajahnya merasa panas, dan hatinya menjadi gugup, ia tidak bisa menebalkan muka lagi, terpaksa menjura dan berkata dengan suara gelagapan, ya, ucapan nona ini benar. A-a-a ia merasakan bahwa kata-katanya itu kurang tepat, maka buru-buru menutupi mulutnya dengan tangannya sendiri. Gadis berbaju merah itu yang menyaksikan keadaan demikian lantas tertawa geli. Wajahnya tampak semakin manis, tapi sehabis tertawa ia segera memerintahkan tukang perahunya untuk mendayung lagi. Perahu yang ringan itu mulai meluncur lagi. Gadis itu dengan sikap yang masih kekanak-kanakan menggoda kepada Chin Hong, ku beritahukan padamu, anak tolol, sebaiknya kau kenal diri sedikit. Kau harus tahu bahwa kepandayan nonamu untuk menghajar adat pemuda nakal, lebih tinggi daripada orang lain, kalau tak percaya, coba kau ikuti aku Chin Hong buru-buru menyoja sambil berkata, ya, ya, silahkan nona tiga pemuda di belakang dirinya dengan tiba-tiba pada tertawa tergelak-gelak. Chin Hong merasa sangat mendongkol sifat celengnya yang tadi sudah lenyap kini mendadak timbul lagi kembali menggerakkan dayung di tangannya mendayung perahunya untuk mengejar perahu gadis berbaju merah tadi. Sedangkan perahu ringan yang berada di kirinya sejauh sepuluh tombak lebih, juga bergerak mengikuti gerakan Chin Hong. Gadis berbaju merah tadi begitu melihat perahu Chin Hong mengikuti lagi, tampak sangat marah, dengan tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya, lompat melesat keluar dari dalam perahunya. Sepasang kakinya menjejak beberapa pasang kakinya menjejak beberapa kali di permukaan seolah-olah gerakan capung. Lalu memutar di atas perahunya sendiri, setelah itu lompat naik lagi ke atas perahunya, sepasang matanya mengawasi Chin Hong sambil tersenyum dingin. Dirinya seolah-olah mau berkata, ini adalah peringatan aku yang terakhir. Kawanak tolol ini jelka tidak tahu diri lagi, nonamu pasti akan mengambil tindakan, tiga pemuda yang berada di atas perahu sampan, dan gadis pendayung sampan yang ada di buritan, lelaki tua yang mendayung sampan gadis berbaju merah tadi, melihat gadis berbaju merah itu bisa terbang dan berjalan di atas air, semua terkejut dan terheran-heran, sedangkan pemuda berewokan tadi tampak sudah ketakutan, maka buru-buru memanggil kepada Chin Hong. Chin Lao T, gadis itu benar-benar gadis golongan sebangsa Ji Ye In Miu, tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu pemuda yang matanya seperti macu burung tadi juga berkata dengan suara gugup, Chin Lao T, jangan gegabah aku tadi hanya berbicara main-main denganmu, nona itu benar-benar tak boleh diganggu. Gadis pendayung sampan juga menggunakan kesempatan itu mengulurkan tangannya menahan lengan Chin Hong, dengan sikap sangat khawatir ia berkata, Chin Siang Kong, dia sungguh hebat, kau jangan mengganggu dia lagi. Tetapi Chin Hong sedikit pun tak mau menghiraukan, ia masih tetap mendayung, sampannya mengajar ia rupanya sudah mengambil keputusan untuk menyampalkan maksudnya. Gadis berbaju merah tadi melihat tindakannya yang sudah menunjukkan kepandainya, ternyata tak dapat menggertak Chin Hong, lalu menyerbu ke dalam perahu Chin Hong. Tetapi kemudian dengan tiba-tiba seperti mengubah maksudnya, badannya yang sudah bergerak tiba-tiba ditariknya kembali, dan menunjukkan senyumnya kepada Chin Hong sambil menganggukan kepala. Agaknya memuji keberanian pemuda itu, setelah itu ia membalikan badan dan memerintahkan orang tua pendayung sampan itu untuk mendayung sampan ke tepi danau. Chin Hong terus mengejar, ia juga mendayung perahunya. Perahu ringan yang terpisah tidak sepuluh tombak itu juga terus membuntuti. Hei, Chin Lao T, kita semua adalah orang-orang yang tidak bertenaga, jangan kau coba-coba main gila dengan nona itu. Ya, Chin Lao T, aku minta maaf padamu. Chin Lao T, kita empat orang cerdik pandai dari daerah Kanglem, tidak mudah mendapatkan nama itu, sudahlah jangan main-main dengannya, demikianlah tiga kawannya satu persatu membujuknya agar supaya Chin Hong jangan melanjutkan maksudnya untuk mengejar gadis itu. Tak lama kemudian, perahu sampan tadi sudah menepi. Gadis berbaju merah mengeluarkan sepotong uang perak diberikan kepada tukang perahu, lantas berpaling dan tersenyum kepada Chin Hong. Setelah itu ia lompat melesat ke tepi, dan pergi. Chin Hong bukan tidak mengerti bahwa gadis itu ada maksud memancing ia mendarat, akan dihajar adat, tetapi karena pikir masih sanggup menghadapinya, maka ia melemparkan dayung di tangannya, mengeluarkan kipas dari dalam sakunya, dan diberikan kepada gadis pendayung sampan ia menggulung lengan baju panjangnya, setelah itu ia lompat melesat setinggi tiga tombak ke tepi untuk mengejar gadis tadi. Ya Allah, kiranya Chin Lao Teh juga bisa terbanga. Chin Lao Teh juga memiliki kepandayan ilmu silat. Demikianlah kawan-kawannya pada terkejut dan memuji tak henti-hentinya. Chin Hong yang pergi mengejar tampak gadis berbaju merah tadi berdiri di bawah pohon yang liu dengan tolak pinggang. Ia tampak nefabinar benar hendak menghajar adat kepada Chin Hong. Melihat tempat itu tidak ada orang pikiran Chin Hong mulai tenang, lalu menjurah kepadanya, seraya berkata, Nona, harap Nona maafkan titik aku bukan sengaja. Sepasang alis gadis itu berdiri, bentaknya sambil menunjuk dengan jari tangannya. HMM, bukan sengaja? Kau mau kata, bahwa perbuatan yang mengikuti nonamu bukan satu rencana yang sudah kau rencanakan lebih dulu wajah Chin Hong kemerah-merahan, katanya dengan suara gelagapan, itu titik itu mana bisa jadi? Maksudku ialah titik ialah gadis berbaju merah itu tidak menunggu habis ucapannya, sudah maju selangkah dan membentak padanya, ya karena paras cantik yang menimbulkan keberanianmu. Bukan, bukan, aku berani bersumpah aku sebetulnya karena dipaksa, berkata Chin Hong sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Hektometer, dipaksa? Siapa yang memaksa kau berkata gadis itu sambil tertawa dingin? Chin Hong menunjuk ke belakang dirinya, katanya sambil tertawa getir, Mereka, mereka selalu mencertawai aku tidak bernyali, tidak mempunyai seorang pun sahabat wanita, bohong, aku tadi masih dengar mereka menasehatika supaya kembali, apakah kau kira aku tidak mendengar Chin Hong tak berdaya? Maka sesaat itu karena merasa malu dan mendongkol hingga wajahnya menjadi merah, hatinya pulantas panas katanya, kalau kau tak percaya, ya sudah. Sampai ketemu lagi sehabis berkata, ia memutar tubuhnya dan hendak pergi. Sampai ketemu lagi sehabis berkata,